Pemirsa Wisma Dolos Kesatrian Queenie, Mako Lanmar, Jakarta mulai kini dijadikan sebagai ruang darurat perawatan COVID-19 bagi anggota TNI dan masyarakat umum. Penyediaan ruang perawatan COVID-19 ini merupakan upaya membantu ketersediaan ruang rawat rumah sakit di Jakarta yang sudah penuh. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dengan didampingi oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Marinir Soehartono meninjau langsung kesiapan dan kondisi Wisma Dolos Kesatrian Mako Lanmar, Jakarta yang difungsikan sebagai ruang perawatan atau isolasi bagi pasien COVID-19. Digunakannya Wisma Dolos Kesatrian Mako Lanmar, Jakarta sebagai ruang perawatan ini merupakan bentuk dukungan TNI Akatan Laut dalam penanganan COVID-19. Saat ini di Wisma Dolos Kesatrian Mako Lanmar, Jakarta telah terdapat 400 tempat tidur bantuan BNPB untuk menampung pasien COVID-19. Jumlah ini akan bertambah hingga seribu tempat tidur sebagai alternatif jika rumah sakit kekurangan ruang rawat. Saat ini Wisma Dolos Kesatrian Mako Lanmar, Jakarta sudah beroperasi selama tiga minggu dan kini telah dihuni oleh 63 pasien COVID-19. Sekarang ini kurang lebih ada 63 orang di sini kita rawat. Dan kita sudah siapkan juga ini sekitar, kalau ini gedung kita manfaatkan semuanya dengan tempat tidurnya bisa menampung seribu. Sehingga nanti saya akan koordinasi dengan BNPB, tempat tidur yang ada sekarang ini baru 200, sehingga nanti saya akan minta lagi ke BNPB seribu, sehingga ke depan apabila terus memuncak dan rumah sakit penuh semuanya, ini bisa digunakan alternatif untuk perawatan yang sedang maupun berat. Sehingga secara bertahap akan kita lengkapi ruangan bertekan negatif juga termasuk oksigen dan sebagainya akan kita siapkan di sini.